Intro Shalom saudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan Saudaraku hidup ini adalah sesuatu yang sangat berarti Dan kalau kita tetap berpegang teguh pada Kristus Maka kita akan tahu arti hidup kita Ada tiga hal yang saudaraku dalam hidup ini kita bisa lakukan Hal pertama kita bisa menyianyikan hidup kita Hal kedua kita mempergunakannya Yang ketiga kita menginvestasikannya Nah saudaraku dari tiga hal ini mana yang kita lakukan Pemanfaatan terbaik dalam hidup kita adalah dengan menginvestasikannya sebenarnya saudaraku Kedalam sesuatu yang akan bertahan dan lebih lama darinya Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah untuk hari ini dan diri kita sendiri adalah menyianyikannya Tuhan tidak menempatkan kita di bumi ini untuk hidup bagi diri kita sendiri Berarti itu sia-sia dia menciptakan kita untuk menjadi seperti dia Makanya Markus pasal 10 dan 45 berkata Kristus datang ke bumi untuk melakukan dua hal Yaitu karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Saudara saat kita bertumbuh dan menjadi seperti Kristus Kita harus belajar menjalani hidup untuk melayani Melayani akan membantu kita menciptakan warisan spiritual yang tahan lama ataupun kekal Memang bagi dunia ini injil itu adalah kebodohan Tapi apa yang bodoh itu dipilih oleh Allah Melalui kehidupan kita orang-orang percaya dunia dapat melihat bagaimana kuasa dan anugerahnya bekerja Sebenarnya dunia ini menyaksikan Yesus itu bukan lagi kepada Alkitab Tapi kepada hidup orang percaya Ketika hidup kita menjadi seperti Kristus Kita menginvestasikan di dalam kekekalan Maka hidup untuk akan berarti Saudaraku Untuk hidup sekarang kita berarti Untuk hidup yang akan datang Kita mempunyai investasi Ketika kita menghadap Tuhan Bukan dengan tangan hampah Tetapi dengan investasi Dan banyak orang tidak memikirkan hal ini Kaukah saudara yang kita usahakan di muka bumi ini hanya bertahan 80 tahun Setelah itu kekekalan Bagaimana cara kita menjalani hidup ini Tiga hal tadi Pilihlah maka hidupmu tidak akan berhasil-hasil Karena kalau kau menyianyikan Maka hidupmu hilang begitu saja Ketika kita menghadap Tuhan Kita harus mempertanggungjawabkan Yang kedua Ya kita jalani hidup kita Dari kita sendiri Yang ketiga kita menginvestasikan Semua hal yang kita lakukan Biarlah itu berkenaan dengan kekekalan Baik itu pekerjaan Rumah tangga kita Hubungan kita Perkaulan kita Cara hidup kita Biarlah itu berinvestasi kekekalan Bapak terima kasih kau mengingatkan kami kembali Bahwa hidup kami ini harus berguna Dan investasi kekekalan Engkau mengajak kami Untuk kami hidup benar di hadapanmu Kuatkan kami roh kudus Berikan kami hikmat Untuk mengambil keputusan Dalam nama Yesus Amen Selamat mengambil keputusan Dan menikmatinya Tuhan Pemberkati Terima kasih telah menonton